Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini penjidik melakukan penangkapan terhadap Pejabat Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Kepala Bakamla, Laksamana Madia Ari Sudewo, membenarkan penangkapan atas operasi tangkap tangan terhadap Pejabat Bakamla yang dilakukan oleh penjidik KPK. Dan berikut pernyataan Kepala Bakamla. Ya, menjelang siang rupanya ada kejadian tertangkap tangan yang melibatkan salah satu deputi saya, itu deputi informasi hukum dan kerjasama. Gimana Pak, lokasinya Pak? Lokasinya di kantor pusat Bakamla. Jadi saya baru dapet informasi laporan lengkap dari seseorang saya yang belakang. Itu jam sekitar jam 15. Kejadiannya sekitar jam 13. Karena saya mulai dari pagi sampai dengan sekarang ini ada di gedung pola dalam rangka untuk menyiapkan put Bakamla tanggal 15 besok. Terkait kasus apa, Pak? Nah, ini masih di dalam ini. Terkait apa? Karena ketika bakamla mau dibesarkan, tentunya banyak butuh pengadaan alat. Nah, dasar pegangan saya adalah blueprint Bakamla. Jadi saya kewajiban meminta anggaran untuk beli alat yang sudah saya rencanakan. Alat apa? Ya, alat surveillance system karena saya akan membangun backbone, terus long range camera, satmon, sehingga bisa berpopulasi dengan satelit, radar, dan pantauan langsung dengan long range camera itu. Pak, siapa sendiri sih pihak-pihak yang akan diubatkan untuk menjalankan tiga persen pembayangan ini? Ya tentunya, yang bersangkutan selain Deputi Enduker, yang bersangkutan juga menjabat PLT Sestama. PLT Sestama adalah kuasa pengguna anggaran. Sedangkan saya sendiri adalah pengguna anggaran. Jadi, ketika perencanaan itu dari bawah, terus kemudian diolah, diadakan, dilelang. Sudah sampai terus lelang atau sudah? Sudah. Anggaran untuk pengadaannya itu enggak masih banyak? Waktu itu satu setengah triliun, tapi karena dipotong, negara tidak mengizinkan hasil review BPKB sekitar 400-an miliar. Nah, itu membangun tiga, ini sampai dengan akhir Desember ini harus sudah selesai. Dan ini sedang berjalan. Artinya sudah berjalan berapa? Sudah berjalan, sekitar, apa, mulai dari bulan Oktober. Oktober 2016 ini? Ya. Pak, ada cuma hanya SE doang atau ada yang lain, Pak? Nah, ini masih di dalam. Di Bakamla ini terdiri multi-agent. Ada dari perwakilan penyaksaan, polisi, angkatan laut, lain sebagainya. Angkatan udara, sipil, angkatan darat juga ada, becuke, imigrasi. Pak, ini kan ada perangkatan publikasi yang membulankan Anda sendiri. Jadi, nanti penguatan internalnya sendiri, dimana Pak Pengawasan, apapun apa, apakah nanti juga akan ada sanksi sekarang? Ya, tentunya saya akan koordinasi dengan kejaksaan, akan sekembalikan. Kalau memang ini menjadi tersangka. Ya, dong. Sekarang akan dibuga. Nah, itu akan dikembalikan kejaksaan. Oh, ini dari kejaksaan? Apa, elemen kejaksaan. Pak, ada, kira-kira untuk mengini, ada sanksi, apa, kira-kira dari Pak 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 Pak? Ya, tentu kita dalami. Kan tidak bisa langsung dikasih salah. Apakah dia berkolaborasi dengan yang lain, atau dia memberikan janji sesuatu, atau apa, ini kan perlu nalaman. Sebagai Kepang Pak Amla sendiri, apa yang ingin nantinya akan Bapak buatkan lagi untuk ada sanksi terdiri? Bapak Amla sendiri juga anggota Saber, Pungli. Jadi, saya selalu menekankan, bahwa kehadiran Pak Pak Amla yang relatif masih baru, ini banyak yang dikembalikan. Bagi para pengusaha di laut, pengusaha di sini, bahwa ini predator macam apa yang datang. Terus kemudian, dengan stakeholder yang sudah mapan berdasarkan undang-undang, ini juga kompetitor macam apa. Nah, sebetulnya ini yang membuat kewaspadan kami. Jadi, kalau memang, apakah saya lalem mengingatkan? Tidak. Dari mulai awal saya menjawab sebagai Kepang Pak Amla, zaman sudah berubah. Ya, ini makanya saya dalami, mana yang dijanjikan, mana yang gini. Setangkat proses harusnya dari perencanaan kemarin, kalau dijanjikan. Tapi kenapa ketangkat sampai sekarang, mungkin ada yang lain-lain yang lain. Nanti proyek ini sendiri berjalan? Proyek ini sedang berjalan. Dan secara ini, saya selalu mengawasi apakah barang yang dibeli itu benar, sesuai dengan apa yang saya minta. Nanti ada evaluasi terhadap proyek ini? Ya, jelas dong. Setelah proyek ini terpasang, itu akan direview buat BPK. Apakah alat yang saya minta datang sesuai dengan harga dan kualitas? Pak, yang disita apa itu, Pak? Gimana? Yang disita, yang disita, yang disita, yang dibawa. Nah, kami belum tahu yang disita apa. Gitu, loh. Kan ini biasanya kalau tertangkap tangan, ya tentunya urusan BPK. Nah, kira-kira itu pelanjutannya. Nah, ini belum sejauh itu saya pikirkan. Saya baru mendalami apa yang dijanjikan, apa. Sehingga menyebabkan dia tertangkap tangan.